Ya Pemirsa, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan UBTD Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi hingga 15 Desember, terdapat 229 kasus kekerasan. Angka kekerasan pada anak dan perempuan di Jambi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Unit Pelayanan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Provinsi Jambi mencatat hingga 15 Desember 2023, setidaknya ada 229 kasus kekerasan yang masuk di UBTD PPA Jambi. Kepala UBTD PPA Jambi, Asinoprini menyebutkan, dari 229 kasus tersebut, 152 kasus diantaranya merupakan kekerasan pada anak dan 71 kekerasan pada perempuan. Dengan rincian kekerasan fisik pada anak sebanyak 36 pelapor, kekerasan sikis 129 pelapor, seksual 93 pelapor, penelantaran 4 pelapor, anak memerlukan perlindungan khusus atau AMPK sebanyak 13, sementara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebanyak 4 kasus. Sementara kekerasan terhadap perempuan dengan jenis kekerasan fisik berjumlah 17 kasus, sikis 46 kasus, kekerasan seksual 16 kasus, penelantaran 9 kasus, dan TPPO sebanyak 2 kasus. Sepanjang tahun 2023, kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak didominasi kasus kekerasan seksual dan sikis. Asin juga menambahkan pihaknya terus melakukan pendampingan, serta fokus pada pendidikan. Misal guru memberikan sosialisasi terhadap anak, serta orang tua diminta untuk lebih memberikan perhatian kepada anak dalam upaya menekan kasus kekerasan tersaput. 42 anak, 71 perempuan. Oke, untuk keseluruhan kasus itu sudah sampai mana saja di beberapa? Proses hukumnya. Kalau di kami sudah selesai, tinggal mereka proses hukum. Nah, ini proses hukumnya yang masih lebih banyak. Oke, untuk jenis kasusnya apa saja? Yang banyak sih kalau kasus anak tetap ya, melancang seksual, bully, bully itu spesifik. Oke, nah untuk dari jenis sendiri dalam pendampingannya itu seperti apa? Pendampingan sih seperti biasa. Kita tetap ada pendampingan kombak, terus konfisit, kemudian ada pendampingan psikologi, pendampingan hukum. Oke, nah untuk hembauan dulu untuk pada masyarakat dan juga untuk mengurangi jemlah kekerasan ini seperti apa? Kalau untuk mengurangi jemlah kekerasan, paling tidak seluruh masyarakat tahu ya bagaimana melapor atau sebelum kejadian. Kita sih lebih bagusnya pendidikan sebelum kejadian. Terima kasih telah menonton!